Nah ini jadi aku beli vacuum sealer ini Dapet bonus plastiknya Plastik sealer sebanyak 10 lembar Terus aku beli lagi juga sendiri Satu bungkus itu isi 20 lembar Halo assalamualaikum teman-teman Kali ini aku mau unboxing Vacuum sealer Nah ini aku belinya di Shopee Nanti linknya Ada aku taruh di deskripsi ya Jadi ini aku unboxing Terus nanti setelah ini kita coba Oke Nah ini jadi aku beli vacuum sealer ini Dapet bonus Dapet bonus plastiknya Plastik sealer sebanyak Dapet mes 10 lembar Terus aku beli lagi juga sendiri Nah ini bonusnya Aku beli sendiri satu Satu bungkus itu isi 20 lembar Nah oke ini aku coba Untuk vacuum makanan yang udah ada di rumah Nah kebetulan aku habis masak dimsum Jadi aku coba buat vacuum dimsum Kita pasangkan dulu Masih sambil grogi-grogi masangnya nih Nah udah kalau udah dipasang gini Terus di kunci Ada penguncinya di samping kanan dan kirinya Kemudian tekan tombol Itu tombolnya ada dua Yang bagian atas itu bisa Vacuum sekaligus sealer Yang bagian bawah itu hanya sealer aja gitu Jadi ini sambil Sambil dipegang Apa ya Dipegang bawahnya Diluruskan posisinya dengan sealernya Terus kita tunggu Sampai semua udara di dalam itu Tertarik oleh mesinnya Tervakum kayak gitu Nah ini setelah tervakum Dia kemudian sealernya bekerja Nah gitu Dibuka Di bagian kunci yang kanan sama kirinya tadi Terus dibuka di sealernya Yang bagian atas Ini agak berat sedikit nih Nah begini hasilnya teman-teman Dia sealernya bagus ya Alhamdulillah dapet barang yang bagus Bisa tervakum sempurna Jadi sebenarnya kalau beli kayak gini Ini memang untung-untungan kayak gitu ya Kayak kalau aku baca di reviewnya di toko itu Memang ada yang bagus Tapi gak sedikit juga gitu Yang dapat barang yang udah mati Nah ini aku mau kasih tips Gimana caranya Kalau misalnya kita beli barang sejenis barang elektronik Atau yang bermesin seperti ini Terus Ternyata hasilnya Mengecelakan Atau dia gak bisa berfungsi Ini dia tipsnya Yang pertama Lihat performa dan review toko Kalau performa bagus Reviewnya bagus Misalnya kalau di Shopee itu Toko star seller gitu ya Nah itu boleh dilanjutkan Kalau reviewnya Kalaupun ada review Satu, dua, atau beberapa yang mengecelakan Kayaknya gak masalah sih ya Kalau dibanding dengan ribuan yang Merasa puas Yang bintang lima atau bintang empat Kayak gitu Nah terus yang kedua Selalu unboxing saat barang diterima Jadi usahakan selalu unboxing Dari awal kamu terima barang Terus Detailnya Kemudian Disimpan Itu video disimpan Sampai kamu bisa memastikan Bahwa barang kamu itu Baik Nah yang ketiga Jika ada masalah pada produknya Diskusi dengan penjual Tapi memang kadang ada penjual Yang dia low response Jadi di chat Gak dibalas-balas Nah kalau itu terjadi Segera ajukan pengembalian Sesuai dengan prosedur marketplace tersebut Dan yang paling penting Yang kelima Jangan pernah melakukan transaksi apapun Di luar marketplace Misalnya Jika Dalam diskusi Penjual menyarankan Untuk mengembalikan barang Di luar marketplace Nanti Misalnya ya Misalnya Dijanjikan Pengembalian uang Akan ditransfer Atau segala macem Itu jangan Jangan sampai Gitu Oke Demikian tadi Review dari aku Dan juga tipsnya Semoga bermanfaat Sampai berjumpa lagi Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya